Kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi setiap tahunnya. Terbukti dari data BPPD Tanja Barat, terdapat 36,23 hektare lahan gambu terbakar. Ini tercatat sejak bulan Januari hingga September. Meskipun demikian, petugas gabungan Kartula tetap standby jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran lahan. Seakan menjadi hal yang biasa di seluruh Indonesia terkait kerap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kerap terjadi setiap tahunnya dan tidak terjadwal kapanpun dapat terjadi. Begitu pula di Kabupaten Tanja Barat, sebab pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait hanya dapat antisipasi sedini mungkin, salah satunya dengan cara menghimbau kepada masyarakat agar membuka lahan jangan cara dibakar. Akan tetapi, hal ini seakan sulit terlaksana dengan baik, karena kebakaran lahan kerap terjadi. Seperti halnya di Kabupaten Tanja Barat sendiri, dari data BPPD, terdapat 36,23 hektare lahan yang terbakar. Sekretaris BPPD Tanja Barat, Gus Ziruan Rizal membenarkan, jika hingga September terdapat 36,23 hektare lahan terbakar atau terdapat 28 kejadian lahan terbakar. Dan terjadi di tujuh kecamatan, ada pun tujuh kecamatan yang berpotensi karhutlah, yakni kecamatan Betara, Batang Asam, Tunggal Ulu, Renah Mendaluh, Pengabuan, Senyerang, dan Merlung. Kalakarta di Kabupaten Tanja Barat ini dari Januari sampai akhir September tahun ini itu berkisar 28 kali kejadian. Kalau luasnya itu sudah bertambah menjadi 36,23 hektare. Yang kejadian di bulan September ini banyak di kebun masyarakat, kejadian di kebun sawit. Pas standby tetap itu di Montialo itu. Montialo ya. Itu yang diananya terdibiayai oleh dana BPD kita. Sementara yang di Lela yang ada 13 titik, itu jalan-bobinsi. Meski demikian, Gus Ziruan menambahkan beberapa upaya terus dilakukan petugas karhutlah. Tujuan utamanya agar karhutlah tidak terjadi di Kabupaten Tanja Barat dan jika pun terjadi, personil karhutlah selalu standby kapanpun dalam memanamkan api. Karena ini menjadi tanggung jawab bersama bagi petugas karhutlah yang terdiri dari BPPD, TNI, Polisi, Manggal Agni, dan tim RPK perusahaan. Dari Tanjung Jambung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan.